nambahin bulu mata palsu palsu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku saya vera helena nah di video kali ini aku bikin look seperti ini yaitu look buat kalian kalau misalnya kalian mau interview kerja kayak first ketemu apa namanya HRD atau pokoknya intinya makeup ini adalah makeup untuk interview gitu kalau misalnya kalian penasaran how i achieve this look dan keep on watching first tip first buat alisnya aku lagi suka banget sama produknya Vokalur ini yang pomade nomor 2 coklat itu natural banget di alis aku terus aku mau pakai mascara alis dari Maybelline yang brow precise terus concealer buat alisnya aku pakai Vokalur juga yang big cover concealer nomornya 03 yang beige untuk tutorial alis aku yang aku bikin terpisah kalian bisa klik linknya disini ya kalian kalian jangan notice sama alis aku yang warnanya rada putih karena ini belum aku blend selanjutnya aku mau pakai primer dulu dari Catrice yang prime and fine karena menurut aku kalau kita ke luar rumah itu kita harus menghindari banget kalau kulit kita bakal oily nanti karena kulit yang oily itu bakal bikin apa namanya bakal bikin makeupnya itu kusam dan gak tahan lama kayak gitu untuk foundationnya aku pakai foundationnya L'Oreal Infallible Pro Matte nomornya 105 aku pakai foundation ini karena aku mau riasan riasan, makeup aku tuh nanti tetep matte dan bagus gitu loh terus jadinya terus aku blend pakai sponsnya dari expert ini spons lokal dan ini beneran enak banget aku lagi suka banget kalau misalnya kalian mau aku apa namanya bikin reviewnya dan battle nya antara ini sama Real Technique tulis di kolom komen ya karena yang aku punya Real Technique aku gak punya beauty blender yang original karena menurut aku kurang worth it aja aku pakai foundationnya tipis-tipis banget karena biar nanti makeupnya itu bener-bener ringan banget di kulit terus selanjutnya aku mau conceal pakai LA Girl Pro Conceal karena under eye aku tuh masih kelihatan banget apalagi yang di kamera itu kelihatannya parah banget jadi aku mau pakai LA Girl setelah aku pakai concealer di bawah mata aku bakal ngebake under eye aku pakai loose powdernya dari Wardah dari Wardah ini yang shade nya 02 yang beige sambil kita nunggu bakingan bawah matanya aku mau pakai eye shadow buat sebenernya ini eye shadow nya cuma kayak buat mempertegas mata kita aja supaya lebih bangun dan mata kita tuh tetep kelihatan segar gitu loh kalau misalnya kita mau interview kan kalau kelihatan ngantuk tuh kayak gak banget kan aku pakai Wardah eye shadow yang G ini ini shade nya ya G tadi udah dibilang aku mau pakai yang ini ke seluruh kelopak mataku selanjutnya untuk outer corner aku mau pakai warna coklat tua ini buat kasih dimensi biar mata aku kelompaknya lebih besar aku bakal pakai pointed brush gini untuk eye shadow nya aku pikir udah aku cuma mau nambahin kayak sedikit gradasi kelopak supaya matanya itu gak kosong banget dan kelihatan lebih besar selanjutnya selanjutnya aku mau pakai maskara ini dari oriflame yang the one ini kayak bagus banget gitu dan kayak dia apa namanya aplikatornya kecil banget jadi kayak cocok banget dipakai selanjutnya selanjutnya untuk mempertegas sebelum mata aku lagi dan mempertegas mata aku lagi aku mau pakai eyeliner di sini aku pakai eyeliner nya modelnya gel liner ini dari silky girl kalian bisa cek apa sih bedanya gel liner fancy liner atau atau speedo liner aku udah bikin videonya di sini kalian bisa klik aja cuma buat mempertegas mata aku aja jadi ini yang udah pakai eye makeup dan yang ini yang belum aku bakal hapus bakingan nya terus selesaiin mata satunya enak, be back di sini aku udah pakai pokoknya riasan mata sama aku udah hapus bakingan dari muka aku di sini juga aku nambahin bulu mata palsu tapi ini opsional aku pakai yang super natural jadi kayak biar keliatan aja aku mau pakai contour slash bronzer aja ini aku pakai produknya LA Colors yang ada 8 warna aku pakai warna yang ini ini soalnya rada warm kalau bronzer nya sudah aku mau pakai blush on blush on nya dari Focalure shadenya B09 yang Coral selanjutnya aku mau pakai highlighter dari The Balm yang dari palette nya ini aku mau pakai yang shade yang warnanya ini Merilu karena dia super natural dan nggak terlalu blinding menurut aku jadi cocok banget aku aplikasi ini pakai kuas kayak gini sudah selanjutnya aku mau pakai lipstick di sini aku pakai lipstick favorit aku shadenya aku suka banget warna ini yaitu Purbasaria No.81 ini in love banget sih aku parah aku suka itu aku benerin hijab aku dan I'll be back thank you so much yang udah mau nonton sampai habis jangan lupa like video ini terus juga subscribe channel aku dan follow semua social media yang aku punya kalau misalnya kalian ada saran rekomendasi video selanjutnya bisa langsung tulis di kolom komen dan sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa